Selamat siang Russian Hovers Hari ini saya akan membuat mashed potatoes Jadi, siang ini saya akan membuat kentang tumbuk Jadi, kentang tumbuk ini akan dimakan bersama dengan ayam kalkun yang sudah saya buat kemarin dan juga dengan jamur isian yang saya buat pada hari ini Jadi, untuk mashed potatoes ini, saya akan memakan dengan kremy staf mushroom yang saya buat pada hari ini dan juga untuk buhari turkey chicken yang sudah saya buat pada hari ini Jadi, ini sangat mudah, Anda hanya membuat kentang besar seperti ini Jadi, kentang rusia itu agak beda dengan kentang kita ya Kalau kentang rusia itu rasanya itu kaya ubi, jadi kuning Nah, ini direbus Jadi, kita cut into cubes Jadi, kentang rusia ini Jadi, kentang rusia ini 572 gram 572 gram 572 gram 572 gram Ya, 572 gram 582 gram Or, Anda bisa membuat 600 gram Tapi, saya akan membuat hanya 3 gram Jadi, bergantung pada Anda Jadi, untuk kentang rusia ini just, peel dan cut into cubes dan then boil until soft until your potatoes soft Jadi, ininya kentangnya itu dikupas kemudian direbus sampai kentangnya matang kemudian diambil dan setelah ini while still hot you press like this until oh, jadi ditumbuk namanya kentang tumbuk ditumbuk seperti ini sampai halus until soft ok, meanwhile waiting just put put them this one butter and then butter around 60 gram this one is 66 gram of butter jadi, sekitar 66 gram apa 60 gram nah, kalau yang ini 62 gram jadi eh, 66 gram nggak apa-apa lah kemudian kasih eh, susu sekitar 75 ml then pour eh milk plain milk around 60 ml eh 70 ml sekitar 75 ml pre-hit first you can also not this not mask this potato first so after already boil you can eh pour here after your butter and milk already melted jadi, boleh tidak di hancurkan terlebih dahulu ya ini supaya mudah aja supaya cepet jadi, tunggu sampai eh butter sama susu cairnya itu menyatu pakai wix aja seperti ini ya terus tunggu sampai mencair semua tunggu sampai tunggu sampai sudah sudah melet dan letak di sini masukkan ke dalamnya mashed potato tadi jadi just put mess potato here together easy mudah sekali ya dan nanti rasanya enak yang ini yuruh yuruh yang yuruh yuruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harum dari butter dan susu enak sekali sekarang kita coba selamat menikmati 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 selamat menikmati